Sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tambal ban dan tempat berjualan bensin di daerah Minomartani, Sleman, habis di lalapsi jago merah Senin sore. Meski tidak ada korban jiwa, namun delapan sepeda motor yang diparkir di teras rumah hangus terbakar. Dengan peralatan seadanya, warga berkotong royong berusaha memadamkan api yang membakar rumah Widodo, warga Dusan Tegal Rejo Minomartani, Sleman, Yogyakarta. Kencangnya angin serta banyaknya ban bekas di lokasi kejadian menjadikan api sulit dipadamkan hingga dengan cepat membakar seisi rumah. Widodo menggunakan rumahnya sebagai bengkel tambal ban sekaligus berjualan bensin. Dua armada pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi kejadian berhasil mencinakan api 30 menit kemudian. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun delapan sepeda motor yang berada di dalam teras hangus terbakar. Terus pas keluar ada api, sudah gede, terus lari lewat belakang, langsung keluar lewat atap. Ya dari bengkel, katanya tadi nambal, lagi nambal. Kebakaran diduga akibat api dari tambal ban menyambar bensin yang sedang dipindahkan ke dalam cerigen. Milih penjual bensin, tipunya kan menuangkan bensin dari cerigen ke botol-botol kecil. Kemudian, tuaminya si sediwi gado kan nambal ban. Nah, kebetulan kan itu dekat sekali kira-kira satu meter jaraknya dari menuangkan bensin sama tambal ban. Nah, begitu bensin dituangkan ke dalam botol yang kecil, api yang dari tambal ban menyawut, jadi besi. Jadi, kerugian kira-kira 250 juta, termasuk ada delapan sepeda motor. Sedih widodo, pemilik rumah masih belum dapat dimintai keterangan karena masih syok. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Andra Sigit Pamugas melaporkan untuk NET.